Untuk mengetahui jalannya Pansus Haji di DPR, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, ingat saat ini bagaimana jalannya Pansus Haji dan juga adanya kekecewaan terhadap dua kali dugaan mangkirnya Menteri Agama untuk kasus ataupun dalam Pansus Haji kali ini? Ya, untuk saat ini rapat Pansus Haji ini masih berlangsung, dimana tadi sekitar pukul 10 baru dimulai Di Komisi 4 DPR RI. Pembahasan ini mengenai dengan proses dari pelaksanaan haji yang diduga ini ada penyelewangannya Selama pelaksanaan proses haji 2024 ini masih dibahas, kalau untuk dari rapat kali ini hanya diikuti oleh dari Stafsus Kementerian Agama Tadi kami juga sempat memantau bagaimana jalannya rapat, memang tanya jawab ini masih dilayangkan dari Pansus Haji kepada Stafsus dari Kementerian Agama Dimana pembahasan ini juga seputar bagaimana penggunaan anggaran pada proses pelaksanaan haji 2024 Salah satunya tadi dari anggota Pansus Haji dari Marwan Jafar menyebutkan bahwa memang selama dari penyelidikan terhadap bagaimana proses pelaksanaan haji 2024 ini Dari Pansus Haji ini menduga adanya KKN yang besar yang terjadi pada bisnis pelaksanaan haji di Kementerian Agama Dan juga dari Marwan Jafar menyebutkan bahwa ingin nantinya mengusulkan mendatangkan aparat penagak hukum Untuk menyelidiki proses bisnis yang terada di Kementerian Agama Dan juga tadi di sisi Kementerian Agamanya yaitu dari Dewan Pengawas BPKH juga menyebutkan bahwa Untuk bagaimana dengan perincian anggaran-anggaran yang ada selama pelaksanaan haji Karena yang hadir pada saat ini merupakan staf khusus Kementerian Agama pada bidang Dewan Pengawas BPKH Menyebutkan bahwa untuk dari pelaksanaan dan juga penggunaan anggaran ini hanya sebatas pada proses realisasi saja Tidak hanya merinci bagaimana nantinya untuk pembagian-pembagian dari penggunaan anggaran tersebut Dan untuk memang kita ketahui bahwa untuk dari Pansus Haji kali ini tidak diikuti oleh Kementerian Agama Dan juga memang sebelum-sebelumnya dari Pansus Haji menyebutkan bahwa sudah melayangkan surat undangan Untuk mengikuti rapat sebanyak dua kali namun untuk dari Menteri Agama ini mangkir dari surat panggilan tersebut Namun kita ketahui juga barusan saja sekitar pukul 11 memang dari Menteri Agama ini sendiri menghadiri rapat Di Komisi 8 DPR RI dan juga menyebutkan bahwa mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan surat panggilan dari Pansus Haji Untuk mengikuti rapat bagaimana dengan pembahasan mengenai pelaksanaan haji 2024 Dan juga dari Menteri Agama Yakut Kolil juga menyebutkan bahwa kalau misalnya dirinya mendapatkan undangan Untuk mengikuti Pansus Haji ini tentunya dia akan menimbang terlebih dahulu Mengingat Menteri Agama menyebutkan bahwa untuk tugasnya sebagai Menteri Agama ini memang banyak Tidak hanya mengurus mengenai haji juga mengurus bagaimana dengan tugas-tugas Menteri Agama lainnya Seperti tugas pendidikan mengurus dengan sertifikasi halal dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama Dan juga memang kita ketahui bahwa kemarin untuk Pansus Haji ini dilaksanakan secara tertutup Namun sekarang ini sudah terbuka tentunya kita pantau barusan tadi sudah bisa dilihat memang secara langsung Bisa dilihat juga tanya jawab antara dengan Pansus Haji dengan Kementerian Agama Dan kalau kita melihat kembali dari kemarin karena tertutup gitu ya Junajo juga saudara dan dari Pansus Haji ini menyebutkan bahwa Kalau dirinya mengetahui bahwa menemukan surat yang menyatakan bahwa Menteri Agama ini justru sedang melakukan rapat koordinasi internal di Kementerian Agama Yang sebelumnya dari Kementerian Agama menyebutkan dirinya ini sedang melakukan kunjungan untuk MTG di Kalimantan Namun temuan dari Pansus Haji sendiri kalau dari Kementerian Agama dan juga beberapa staff yang ada di Kementerian Agama ini sedang melakukan rapat koordinasi Dan hingga saat ini untuk rapat Pansus pelaksanaan haji ini masih berlangsung Kita tunggu bagaimana hasilnya dilaksanakannya rapat Pansus dengan staff Kementerian Agama Juno Baik kita nantikan bagaimana hasil dari Pansus Haji untuk mengungkap dugaan penyelewangan dari kuota haji penyelenggaran ibadah haji tahun 2024 Terima kasih, Jurnalus Kompas TV Masni Ramawati dari Gedung DPR Jakarta